Aku akan mencuri ku Akanku mencuri ku Akanku mencuri ku Akanku mencuri ku Akanku mencuri ku Bapak yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Tuhan kalau di awal minggu ini Tuhan kami boleh datang kepadamu Tuhan Membawa persembahan kami yaitu hati kami dan lidah bibir kami yang bersyukur kepadamu Tuhan Apapun keadaan kami saat ini kami mau bilang kami akan mengucap syukur kepadamu Tuhan Karena Tuhan engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan dan sekarang waktunya kami mau duduk diam Kami mau dengar firman Tuhan Kami mau terima benih kebenaran firmanmu Yang kami percaya adalah engkau sendiri buat kami Yang kami percaya adalah kasih sayangmu buat kami Oleh karena itu Tuhan berbicara lah buat kami Kami mau duduk diam Kami mau jadi anak-anak yang belajar dan diajar dari Tuhan Tuhan kami percaya bahwa setiap jeripayah kami Di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia Bahkan kami percaya Tuhan hari ini kami datang Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang Karena kami percaya bahwa ibadah kami mengandung janji Karena Tuhan berkata waktu dua tiga orang berkumpul di dalam namamu Engkau hadir di tengah-tengah kami Kami percaya kami pulang bawa jawaban Kami pulang bawa kekuatan yang baru Kami pulang bawa pemulihan dan puji satnya dari Tuhan Terima kasih Bapak Mari nyatakan pribadimu lebih lagi buat setiap kami Kami siap belajar dari Tuhan Terpujilah engkau Tuhan Dan di dalam satu nama Nama Yesus Kristus Tuhan Kami alaskan doa kami Dan setiap kita yang dengan sukacita Mau terima kebenaran firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Shalom Tuhan silahkan duduk Apa kabar? Luar biasa Luar biasa pasti ya Karena kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidupan kita Sebelumnya perkenalan dulu Ini pertama kali saya ada di tempat ini Terima kasih buat kesempatan dan percayaannya Maaf kalau telat ada Nyasar saudara ya Saudara nama saya Yolanda Saya biasa dipanggil olah Saya ibu dari tiga orang anak laki-laki Gakuan semua saudara ya Umur 25, umur 24, dan umur 21 tahun Empat orang imam dipercayakan di dalam hidup saya Saya pribadi saya sudah full time melayani Tuhan Dan suami saya sendiri sebagai seorang gembala Tapi dia juga masih ada pekerjaan sekuler Kami percaya semuanya adalah karena Kami berat Tuhan Bukan karena kuat Amin saudara Saudara sekian tentang saya Karena hari ini bukan tentang saya Tetapi tentang Tuhan kita Luar biasa Amin ya Saudara saya lindung untuk bicara hari ini Tentang yang namanya Tuntunan Tuhan Bila kiri kanannya kita semua butuh dituntun Sama Tuhan Kita butuh dituntun Sama dituntun Kalau saudara suka dengan judul khotbah Saya mau kasih khotbahnya hari ini Judulnya adalah Tuntunan bukan tuntutan Bilang lagi kiri kanannya bukan tuntutan Ya Tapi tuntunan Kenapa saya bilang tuntutan Saya tumpus sebagai anak remaja Saudara Mami papi hamba Tuhan Gitu ya Papi wakil gembala Mami pendoa Nah di dalam kehidupan saya Sebagai seorang remaja Saudara Dulu jadi anak hamba Tuhan Percayalah Ribet banget Kenapa ribet Banyakan gak bolehnya Daripada bolehnya Gitu ya Dan gak bolehnya tuh Alasannya selalu gini Papi wakil gembala Mami pendoa Orang tua Hamba Tuhan Kamu gak boleh begini Kamu gak boleh begitu Cuma judulnya Karena mereka berdua Hamba Tuhan Dalam hati saya Seperti ini saudara Mereka yang hamba Tuhan Gue yang repot Gitu ya Saya dulu seperti itu Jadi kalau saya taat Saya turutin Berita mereka Karena saya Takut gak dapet uang jajar Karena saya takut Gak boleh keluar rumah Jadi daripada Gak bisa keluar rumah Dan gak dapet uang jajar Mendingan taat aja Gitu ya Ketaatan saya seperti itu Dulu saudara Tetapi ketika saya menikah Saya punya anak Baru nge Baru nge Bilang kirikanannya Bahasa Jerman Baru nge Baru nge Artinya begini Setiap perintah Setiap Larangan Setiap apa Yang orang tua Saya kasih aturan Gitu ya Saya baru tahu Saudara Itu bukan Untuk saya Ketika saya punya anak Di rumah itu ada peraturan Begini Begonong Begini Begonong Sudara saya mau bilang Semuanya adalah Untuk kebaikan Untuk menjagai Anak-anak saya Untuk melindungi Anak-anak saya Dari yang jahat Intinya begitu Kalau ada Pagi-harinya orang tua Yang hobi Kasih peraturan Ya Supaya bisa hukum Anaknya Tolong sebentar Dua perutuasa Ada gak disini Yang suka buat peraturan Di rumah Supaya bisa menghukum Anaknya Ada Ada Setiap peraturan Itu dibuat Untuk kebaikan Anak-anak kita Untuk menjagai Mereka dari yang jahat Ada gak disini Orang tua yang bilang Anaknya umur dua tahun Main pisau sayang Ya Main pisau aja Gitu ya Gak ada Gak boleh main pisau Kenapa gak boleh Gak boleh Bahaya Gak dikepotong Gitu ya Kenapa Aku gak Aku gak bisa Gak boleh Gitu Ah mama jahat Papa jahat main pisau doang Gak boleh Ya nah Main pisau aja Main pisau ya Gitu Main berantem-beranteman Makan pisau doang Gak ada Artinya setiap larangan Setiap aturan Itu untuk menjaga kita Jadi saya mau bilang begini Kalau kita orang tua Yang dari sempurna Jauh dari sempurna aja Mau melindungi anak-anak kita Mau melindungi anak-anak kita dari yang jahat Sudara Bila tulikanannya apalagi Tuhan Apalagi Tuhan Jadi kalau kita taat Sama firman Tuhan Bukan cuma soal mati Masuk surga Amin Waktu kita taat Sama perintah Tuhan Itu supaya begini Mati masuk surga Hidup di dalam dunia pun Berkemenangan Itu tujuannya Yang nanti boleh Tepat Tapi orang yang berkata Nanti aja lah Kalau udah tua Kalau udah dekat-dekat Temu tanah Baru udah ya Dekat Tuhan Sekarang yolo You only live once Mumpung masih muda Nikmatin lagi hidup Gitu katanya Padahal sesungguhnya Setiap tuntunan Setiap larangan Setiap firman Tuhan Itu bukan cuma sekedar nanti Mati masuk surga Tetapi Tuhan mau Sudara dan saya Mempunyai hidup Dan hidup di dalam Segala kelimpan Ya hidup di dalam Damai sejahtera Hidup di dalam Kebahagiaan yang dari Tuhan Amin Sudara Gitu maksudnya Nah sudara Saya mau bilang Setiap kita Itu hidup Perlu tuntunan Tuhan Bilang kiri kanannya Setiap hari Setiap hari Kita perlu setiap hari Dituntun oleh Tuhan Kenapa saya katakan Kita perlu tuntunan Tuhan Setiap hari Paulus berkata Di dalam Ibrani 12 Ayat 1 dan 2 Dia mengumpamakan Kehidupan kita Sebagai orang Kristen Ini kayak Sebuah perjalanan Nah bilang lagi kiri kanannya Perjalanan Bukan jalan-jalan Ya Orang suka hobi Jalan-jalan Ya sudah biasanya Suka ya Kalau jalan-jalan Itu yang kita suka Yang kita mau Yang sesuai Sama kantor kita Ya Itu namanya Jalan-jalan Tapi kalau yang namanya Perjalanan Sudara Sesuatu yang Sudara dan saya Harus lewati Suka Enggak suka Harus Dilewati Supaya Mencapai Tujuan Dilewati Katakan bahwa hidup Di dunia ini Bukan tujuan Cuma perjalanan Sesuatu yang harus Dilewati Makanya Enggak usah betah-betah Amat disini Ntar juga lewat Sudara ya Ntar juga lewat Sudara ya Karena bukan disini Tujuannya Tujuannya bersama-sama Dengan Bapak di surga Akhirnya Sesuatu yang harus Kita lewati Kayak tadi Saya ke tempat ini Lewatin Pasar Lewatin Rel kereta api Sebenarnya Lewatin Cara jalan Satu arah Suka Enggak suka Saya harus lewatin Untuk mencapai Tempat ini Begitu juga Hidup kita Tuhan Enggak janji Bahwa hidup kita Walaupun Sudara dan saya Kristen Hidup kita Smooth-smooth Gampang-gampang Gampang-gampang Gak ketemu Masalah Gak ketemu Tantangan Tuhan Enggak janji Tetapi Tuhan Berjanji Apapun yang Sudara dan saya Lewati Dia ada Beserta Dengan kita Amin Sudara Itu janji Tuhan Yang boleh Tepat-tepat Tepat Tuhan Sudara Dia janji Dia ada Beserta Dengan kita Di setiap Musim Kehidupan Kita Jadi Segala sesuatunya Yang di Muka bumi ini Bilang lagi Kiri kadang Sementara Sementara Artinya Masalah Masalah Sementara Sementara Masalah Menyakitmu Sementara Pergumulan Sementara Tetapi Sudara Harus Melewatinya Bilang kiri kanannya Ntar juga lewat Ntar juga lewat Ntar juga lewat Tetapi Sudara dan saya Harus Lewatin Amin Sudara dan saya Harus lewatin Dan janji Tuhan Bila Aku Turut Bekerja Di dalam Segala sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Kata Tuhan It's okay Lewatin aja Aku ada Bersama dengan Kau Tapi Tuhan Begini Aduh Tuhan Ternyata Bisa begini Lewatin aja Semuanya Tuhan Sanggup buat Untuk mendatangkan Kebaikan Yohanes 16 Ayat 33 Bila Begini Semuanya ini Aku katakan Kepadamu Ada ayat 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 33 Yohanes Ayat 33 Bila Gini Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Di dalam Selama Kamu hidup Di dalam Dunia ini Kamu akan Menerita Penganiayaan Tetapi Kuatkan Hatimu Aku sudah Mengalahkan Dunia Karena siapa Orang Kristen Gak punya Masalah Karena siapa Orang Kristen Gak ketemu Masalah Karena siapa Orang Kristen Hidup Gak punya Tantangan Karena siapa Orang Kristen Hidup Gak punya Pergumpulan Ilman Tuhan Yesus Bila Begini Semuanya Ini aku Katakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Karena Selama Kamu hidup Di dalam Dunia Yang Namanya Masalah Pergumpulan Tantangan Ada Bila Kiri Kanannya Ada Soalnya Kita hidup Di dunia Kalau Gak mau Ketemu Sama Masalah Sama Pergumpulan Sama Tantangan Ada Sudara Mesti Check out Di dunia Gak ada Lagi Yang namanya Masalah Tantangan Kehidupan Gak ada Lagi Tapi Tuhan Yesus Bila Begini Ini aku Ngomong Dulu Sama Kamu Supaya Kamu Tetap Punya Damai Sejahtera Sekalipun Kamu Lagi Lewatin Tantangan Kamu Lagi Lewatin Pergumulan Kamu Lagi Lewatin Masalah Kamu Beda Sama Anak Anak Dunia Sekalipun Kamu Ngadepin Tantangan Pergumulan Dan Masalah Kamu Tetap Punya Damai Sejahtera Karena Kamu Tahu Kamu Ada Berjalan Lewatinya Bersama Dengan Amin Oleh Karena Itu Tuhan Bila Begini Kuatkan Hatimu Jaga Hati Kuatkan Hati Ya Jangan Jadi Marah Jangan Jadi Kecewa Jangan Jadi Ngambek Sama Tuhan Tuhan Gerajin Ke gereja Kok Masih Ketemu Masalah Ya Iya Sayang Orang Masih Tinggal Di Dunia Tuhan Udah Ikut Tuhan Kok Masih Ngalamin Pergumulan Ya Iya Masih Hidup Di Dunia Tetapi Tuhan Bilang Buat Sudara Dan Saya Tapi Jangan Takut Bilang Kiri Kanannya Jangan Takut Dia Berkata Buat Sudara Dan Saya Janjinya Sudara Dan Saya More Dan Kanker Sudara Dan Saya Lebih Daripada Pemenang Artinya Hidup Di Dalam Dunia Ini Banyak Hal Yang Engkau Dan Aku Harus Taklukan Amin Harus Kita Taklukan Sudara Tuhan Bila Kamu Pasti Lebih Daripada Pemenang Karena Aku Serka Dekat Amin Sudara Nah Oleh Karena Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Sudara Yang Ada Pergumulan Ada Tantangan Ada Masalah Sudara Kita Butuh Dituntun Sama Tuhan Amin Kita Perlu Tuntunan Tuhan Kenapa Sudara Tadi Yang Saya Katakan Sudara Hidup Di Dalam Dunia Ini Segala Sesuatunya Berubah Setuju Sudara Lihat Semuanya Berubah Kita Tahu Dolar Naik Turun Presiden Pemerintahan Buka Ganti Coba Ibu Ibu Di Tempat Ini Bawang Aja Macabai Harga Berubah Berubah Betul Ya Kita Hidup Di Dalam Dunia Yang Malam Perubahan Demi Perubahan Oleh karena itu Kita perlu Tuntunan Tuhan Setiap Hari Amin Sudara Setiap Hari Perlu Dituntun Tuhan Sudara Firman Tuhan Katakan Sudara Waktu Perjalanan Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Mereka Dituntun Sama Tuhan Tuhan Ngajarin Caranya Bagaimana Untuk Ikuti Tuntunan Tuhan Tuhan Matius 4 Ayat 4 Sebab Manusia Hidup Bukan dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Alam Artinya Kalau Mau Hidup Sudara Bukan Cuma Jaga Makan Bukan Cuma Olahraga Bila Kiri Kanan Yang Baca Firman Itu Kehidupan Sudara Supaya Rerong Mau Hidup Badan Sehat Rerong Hidup Sudara Amin Sudara Rohnya Kuat Sudara Ini Badan Boleh Mau Sehat Kayak Apapun Sudara Tetapi Kalau Rohnya Dipanggil Kulah Selesai Amin Sudara Rohnya Kuat Tetapi Badan Gak Bis Gak Dijaga Sudara Ya Gak Bisa Juga Gak Ada Tempat Lagi Jadi Dua Duanya Perlu Amin Sudara Sudara Tuhan Bilang Ini Bangsa Israel Ajar Untuk Apa Sudara Setiap Pagi Tuhan Bilang Kamu Harus Keluar Dari Kemah Kamu Kumpulin Mana Ya Mana Itu Roti Dari Surga Kumpulin Makanan Tuhan 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 Pelihara Mereka Setiap Hari Sudara Pagi Pagi Benar Mereka Harus Keluar Ya Kumpulin Makan Untuk Mereka Makan Sepanjang Hari Sudara Mungkin Kalau Saya Jadi Bangsa Israel Pada Zaman Itu Saya Ikutan Sama Mereka Yang Kumpulin Banyakan Kenapa Karena Zaman Now Dibilang Begini Work Smart Bukan Work Hard Milenial Kan Bila Work Smart Jangan Work Hard Sudara Bangsa Israel Dari Setiap Pagi Setiap Subuh Mesti Kumpulin Mana Mendingan Bangun Seminggu Dua Kali Kumpulin Banyakan Jadi Besok Ambil Makan Yang Sudara Tapi Apa Yang Terjadi Kita Tahu Setiap Pagi Setiap Hari Mereka Yang Kumpulin Lebih Kumpulin Banyak Apa Yang Terjadi Sudara Makanya Rusak Gak Bisa Dimakan Lagi Dengan Kata Lain Kita Perlu Tuntunan Tuhan Tiap Hari Makanya Tuhan Yesus Di dalam Doa Bapak Kami Ajarin Kita Begini Give Us Our Daily Bread Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Our Daily Bread Dia Gak Bila Winkly Bread Monthly Bread Yearly Bread Gak Bu Saya Bila Bila Lalu Minggu Dipakai Bu 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 Senen Selasa Rabu Kamis Bukan Bu Saya Simbuk Kerja Sampai Jadi Ntar Cari Tuhan Sampu Lagi Baru Cari Sampu Hibu Kita Pengennya Begitu Dirapel Tapi Ternyata Gak Gitu Kata Tuhan Setiap Hari Mesti Dateng Sama Tuhan Tanya Ambil Fresh Mana Ambil Mana Yang Baru Fresh From The Heaven Saya Mau Tanya Di Tempat Ini Ada Yang Mau Bimakan Nasi Dua Tiga Hari Yang Baru Ada Bapak Ada Nasi Seminggu Lalu Apa Tiga Hari Lalu Kemarin Yang Bapak Ibu Yang Lampar Katakan Amin Sudara Kita Maunya Selalu Nasi Baru Nasi Hari Ini Betul Sudara Sudara Maaf Sudara Kalau Untuk Urusan Yang Sementara Makan Sebentar Sebentar Keluar Di Kita Mau Yang Fresh Bilang Kiri Tangannya Masa Yang Dari Tuhan Kita Mau Yang Fresh Yang Nanti Boleh Kepuk Tangan Untuk Tuhan Tuhan Yang Kemarin Cukup Enggak Tuhan 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 Ngomong Sama Setiap Kita Begini Hikmat Kemarin Belum Tentu Cocok Buat Pergumulan Hari Ini Ada Tertulis Pergumulan Hari Ini Kesusahan Hari Ini Cukup Untuk Hari Ini Besok Ada Pergumulannya Sendiri Besok Ada Kesusahannya Sendiri Tetapi Firman Tuhan Itu Selalu Ada Buat Sudara Dan Saya Apapun Musim Kehidupan Yang sedang Kita Lewati Janji Tuhan Dia Tuhan Yang Selalu Menuntun Kita Dengan Firmannya Lewat Hikmat Lewat Pengertian Sehingga Sudara Dan Saya Sekalipun Kita Harus Lewat Yang Namanya Masalah Dan Tantangan Engkau Dan Aku Keluar Sebagai Orang Amin Sudara Kita Boleh Belajar Sudara Dari Yang Namanya Musa Musa Diperintahkan Tuhan Bahwa Bangsa Israel Keluar Dari Besir Musa 40 Tahun Bisa Bayang 40 Tahun Bahwa Bangsa Israel Turun Di Padang Gur Sudara Seringat Cerita Satu Waktu Di Dalam Kitab Keluaran 17 Bangsa Israel Haus Sudara Tidak Temu Yang Namanya Air Mereka Marah Sama Tuhan Mereka Bersumut Sama Musa Mereka Bila Musa Lebih Baik Kami Kembali Ke Mesir Gak Kekurangan Air Gak Mati Di Padang Gur Ini Kami Haus Apa Yang Terjadi Musa Datang Sama Tuhan Musa Minta Tuntunan Tuhan 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 Apa Yang Harus Aku Lakukan Tuhan Bila Begini Sama Musa Apa Yang Ada Di Tangan Muka Paket Tungkat Itu Untuk Pukul Batu Karang Nanti Batu Karang Itu Keluarin Air Beri Bangsa Itu Minum Betul Ya Sudara Musa Lakukan Sudara Di Dalam Bilangan 20 Sudara Ternyata Mereka Tertemu Masalah Yang Sama Lagi Sudara Pernah Keluar Dari Satu Masalah Beberapa Tahun Kemudian Tertemu Masalah Yang Sama Sudara Sudara Di Bilangan 20 Sudara Musa Tanya Lagi Sama Tuhan Karena Bangsa Israel Marah Marah Lagi Sudara Musa Tanya Lagi Sama Tuhan Kali Ini Tuhan Bilang Begini Sudara Kali Ini Musa Kamu Ngomong Sama Batu Itu Nanti Batu Itu Keluaran Air Kasih Bangsa Itu Tapi Karena Musa Kesel 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 Pakai Z Kesel Kenapa Kesel Sudara Bangsa Israel Yang Bawa Sama Dia Sudara Selalu Bersama Sama Dengan Dia Sudara 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 Biasa Lihat Kujisan Sudara Biasa Ditolong Tuhan Sudara Biasa Nalami Kebaikan Tuhan Tapi Gak Boleh Ketemu Masalah Dikit Tantangan Dikit Perbumpulan Dikit Langsung Bersumut Sumut Lagi Gak Mau Kereja Lagi Gak Mau Dola Lagi Langsung Meragukan Tuhan Lagi Sudara Dilang Kiri Kanannya Kayaknya Gue Kenal Tuhan Gak Boleh Ketemu Masalah Dikit Duh Manyun Lagi Bimoli Lagi Sudara Ya Kesel Kesel Sudara Apa yang Dia Lakukan Dia Dulu Sudah Pernah Kok Sama Bangsanya Sama Masalah Padang Gurunya Sama Ya Pukul Lagi Sudara Kita Tahu Ceritanya Tuhan Bila Musa Tidak Masuk Tanah Janji Sudara Pesan Profetiknya Masalahnya Boleh Sama Orangnya Boleh Sama Tapi Cara Ngelewatinya Cara Menghadapinya Tuntunan Tuhan Itu selalu Baru Setiap Hari Buat Setiap Amin Makanya Ada sebuah Lagu Katakan Selalu Baru Setiap Hari Baru Setiap Pagi Besar Setiap Tuhan Besar Setiap Ya Gimana Caranya Untuk Dapetin Tuntunan Tuhan Nungguin Tuhan Ngomong Ada Berapa Tumpul Tanda Tumpul Tanda Tumpul Tanda Baca Alkitab Baca Baca Alkitab Bisa Keluar Rema Bisa Tuhan Ingat Baca Alkitab Kalau Dulu Musa Dau Pulang Balik Tanya Kenapa Belum Ada Alkitab Sekarang Sudara Tuhan Tuhan Tuntun Baca Alkitab Itu Ada Tuntunan Tuhan Sudara Amin Sudara Sudara Seorang Yang Namanya Daud The man After God's Own Tuhan Daud Orang Yang Biasa Ditolong Tuhan Daud Orang Yang Biasa Nalami Pujisan Daud Orang Yang Biasa Menang Di Dalam Keperangan Keperangan Tuhan Tetapi Daud Dikatakan The man After God's Own Heart Orang Yang Berkenan Di Hatinya Tuhan Kenapa Daud Orang Yang Rendah Hati Sekalipun Dia Biasa Bergaul Ditolong Sama Tuhan Dia Selalu Tanya Sama Tuhan Di Dalam Setiap Pemperangannya Di Dalam Setiap Pergumulannya Dia Tanya Sama Tuhan Ada Kalahnya Tuhan Katakan Daud Maju Berperang Aku Akan Berikan Kemenangan Buat Tuhan Ada Kalahnya Tuhan Katakan Daud Jalan Berputar Ada Kalahnya Tuhan Daud Be Still And Know That I Am God Sehingga Di Dalam Kehidupan Daud Daud Nalami Kemenangan Demi Kemenangan Sudara Daud Tidak So Tahu Sudara Padahal Dia Sudah lama Ikut Tuhan Dia Bergaul Sama Tuhan Tetapi Dia Tunjukkan Kerendahan Hatinya Lewat Apa Setiap Masalah Setiap Tantangannya Dia Datang Sama Tuhan Untuk Bertanya Karena Semua Masalah Bisa Ada Hasilnya Beda Bisa Ada Sudara Jalan Keluarnya Beda Masalahnya Boleh Sama Tetapi Sudara Banyak Hal Yang Kita Tidak Ngerti Tetapi Tuhan Tahu Kita Belajar Dari Seorang Yang Bernama Joshua Sudara Yosua Sudara Dari Yosua 9 Tuhan Dari Tuhan Habisi Bangsa Yang Ada Di Sekitar Kota Yeriko Yosua Hal Lakukan Satu 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 Lepas Tanya Tuhan Sudara Dia Didateng Sama Suku Yang Suku Gideon Mereka Menyaman Karena Mereka Takut Sudara Diperiksa Sama Yosua Oh Benar Ini Bangsa Yang Dari Jauh Mereka Minta Perlindungan Mereka Minta Perjanjian Sudara Setelah Tiga Hari Baru Ketahuan Bahwa Ini Adalah Bangsa Yang Tuhan Suruh Habisi Tetapi Yosua Terlanjur Bikin Janji Yosua Terlanjur Menerima Mereka Sudara Dengan Kata Lain Ada Hal Yang Mata Kita Lihat Bisa Lihat Tetapi Ada Hal Hal Yang Mata Kita Gak Bisa Lihat Oleh Karena Itu Ada Tertulis Live By Faith And Not By Side Hidup Dengan Iman Percayamu Bukan Dengan Apa Yang Kau Lihat Belum Tentu Sama Sama Di Belajah Ini Belum Tentu Sama Sama Pelayanan Itu Jodoh Dari Tuhan Tanya Dulu Sama Tuhan Belum Tentu Yang Mata Kita Lihat Bagus Yang Mata Kita Lihat Gak Mau Yang Mata Kita Lihat Jelek Belum Tentu Karena Dia Alpha Omega Dia Tahu Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Gak Bisa Lihat Karena Manusia Lihat Yang Dilihat Mana Tetapi Tuhan Sanggup Lihat Hati Yang Kita Gak Bisa Lihat Tuhan Bisa Lihat Yang Kita Gak Tahu Tuhan Bisa Tahu Oleh Karena Itu Belajar Dari Yosua Sudara Yang Sekalipun Tahu Tetap Tanya Sekalipun Persoalannya Sama Tetap Tanya Sudah Saya mau Bilang Seling Kali Tuntunan Tuhan Itu Seperti Burung Raja Raja Wali Yang Ajarin Anak Ternak Yuk Kita Baca Dulu Ulangan 32 Ayat 11 Dan 12 Ulangan 32 Ayat 11 Dan 12 Peruntunan Tuhan Yuk Baca Sama Sama Yuk Dua Tiga Ya Laksana Baca Wali Menggoyang Bangkitkan Isi Sarangnya Melayap Ayap Di atas Anak Anaknya Mengembangkan Sayapnya Menampung Seekor Dan Dukungnya Di atas Tepatnya Demikianlah Tuhan Sendiri Menuntun Dia Dan Tidak Ada Al-Azim Menyertai Dia Sudara Seringkali Tuntunan Tuhan Itu Kita Seringkali Tuntunan Tuhan Itu Dicabut Sona Nyaman Sudara Seringkali Tuntunan Tuhan Kayak Bangsa Israel Di Madang Guru Dikasih Musuh Tanpa Mereka Sadari Musuh Itu Melatih Mereka Tanpa Mereka Sadari Musuh Itu Membuat Mereka Bergerak Berjalan Kepada Dia Sudara Bicara Tentunan Tuhan Tuhan Tidak Suruh Kita Meletik Bila Kir Kanannya Gak Disuruh Meletik Tapi Disuruh Percaya Aneh Sudara Karena Dia Tuhan Dapat Dipercaya Dapat Tuntunan Tidak Dimengerti Tapi Sudara Saya Dapat Mempercayai Dia Yang Memberikan Benah Sudara Saya Punya Sebuah Kesaksian Sudara Suami Saya Dua Tahun Tiga Tahun Yang Lalu Sudara Ini Mulai Yang Namanya Masalah Ekonomi Keluarga Suami Punya Ada Dua Usaha Sudara Satu Usaha Satu Perusaha Itu Harus Tutup Kenapa Sudara Harus Tutup Karena Belibik Sudara Karena Pemasukan Atau Pengeluaran Gak Sesuai Suami Saya Ada Kerjain Ada Satu Pabrik Supply Yang Namanya Chemical Itu Pabrik Pabrik Tapi Karena Krisis Ekonomi Ini Dan Itu Sebenarnya Banyak Pabrik Yang Menunda Gak Bayar Bahkan Cek Mereka Dia Bisa Mundur 6 Bulan Gitu Ya Parah Girok Sudara Ya Nah Sudara Singkat Cerita Belidik Satu Perusahaan Harus Ditutup Sudara Waktu Satu Perusahaan Ditutup Sudara Teman-teman Suami Saya Bila Gini Wan Katanya Lu kan Jago Bikin Bap Gitu Kenapa Lu Enggak Jualan Bap Suami Saya Lihat Temannya Lugi Gak Kali Masa Gue Pengusaha Enggak Lihat Terus Saya Bila Sama Suami Saya Kenapa Bidah Orang Banyak Yang Suka Bap 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 Sudara Ketua Kefevet Itu Luar Ketua Kefevet Ya Sudara Ya Karena Kebutuhan Finansial Akhirnya Teman Saya Bilang Gini Udah Lawan Sekarang Kan Lagi Musim Jualan Online Jualan Online Nggak Ada yang Tahu Kalau Lu Yang Jualan Kan Online Kan Bukan Jualan Bap Online Puji Tuhan Bisa Menutupi Kehidupan Sehari Hari Dapur Tetap Ngebul Puji Tuhan Singkat Cerita Sudara Sebelas Bulan Yang Lalu Suami Saya Melangkahkan Kaki Untuk Menggembal Jadi Seorang Gembal Dan Tahun Yang Lalu Juga Sudara Satu Kejadian Terjadi Sudara Perusahaan Yang Satu Lagi Breathing Lagi Suami Saya Bagaimana Ini Apa Yang Salah Saya Sudah Melangkahkan Kaki Jadi Hamba Tuhan Jadi Seorang Gembala Tapi Perusahaan Bukannya Better Malah Getting Worse Malah Mesti Tutup Sudara Sudara Tuntunan Tuhan Maka kami Dapet Ayat Itu Sudara Tuntunan Tuhan Satu Sisi Tuhan Memang Satu Sisi Terbitulai Dibutulai Sudara Tapi Singkat Cerita Sudara Tadi Balik Lagi Tadi Sudara Teman Kami Bila Kenapa Tidak Coba Buka Kedai Bakmi Ini Restoran Bakmi Kecil Kecil Suami Dua Orang Teman Suami Saya Dua 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 Orang Suami Dua Orang Buka Bami Daerah Selatan Itu Yang Namanya Keluarga Teman Teman Ada Yang Tahu Lu Mana Laku Buka Bami Bami Daerah Selatan Daerah Hijau Semua Malaku Sih Iya Tapi Kata Suami Saya Tapi Saya Dapat Selatan Yaudah Kita Doa Tapi Saya Banyak Doa Sudara Minta Dia Minta Khusus Daerah Daerah Sudara Sikat Cerita Tiba Tiba Anak Saya Gak Gini Wah Ini Ada Satu Tempat Mau Di Over Contract Gini Daerah Selatan Tepat Gak Gede Sudara Satu Rung Oke Sudara Sikat Cerita Kami Diling Cocok Semuanya Teman Suami Saya Modalin Suami Saya Sudara Satu Minggu Berjalan Dua Dibu Berjalan Suami Saya Bila Sama Pengerjain Kalian Yang Lalu Punya Gembara Tukang Mbak Suami Saya Bila Apa Kau 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 Sama Orang Tua Pacarnya Papa Lo Ngerjain Apa Tukang Mbak Yang Keren Baga Keren Kesehat Saya Cuma Senyum Sudara Tetapi Sudara Berjalan Dua Minggu Sudara Tiga Minggu Kami Melihat Penyertaan Tuhan Yang Luar Biasa Kami Lihat Mbak Minya Rame Suami Saya Di dapur Masak Saya Kalau Enggak Pelayanan Saya Bantu Di depan Anak Anak Saya Bantuin Sudara Kalau Enggak Lagi Sekolah Enggak Lagi Kuliah Enggak Lagi Kerja Mereka Bantuin Sudara Itu Sampai Orang Ngerti Sudara Saya Baru Tahu Sudara Ternyata Yang Namanya Go Food Sudara Harus Daftar Nanti Tunggu Mereka Setujui Baru Dipanggil Sudara Kami Didateng Dari Go Sudara 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 Tiga Tanda Tangan Per Setujuan Ada Begitu Banyak Tiga Minggu Kami Belum Ngerti Jadi Coba Pak Doa Ada Orang Yang Ini Bener Toko Bakmi Yang Punya Pendeta Yang Masak Pendeta Saya Tambahin Saya Masak Berbalap Berbalap Oh Ada Begitu Banyak Pendeta Pendeta Dari GBI Saya Tahu Dari Mana Mereka Denger Oh Bu Olah Punya Oh Pak Iman Punya Awalnya Suami Saya Kamu Keluar Dari Gapur Malu Dia keluar Dari Dapur Iya Gue Masak Masak Sudara Singkat Cerita Sudara Di Minggu Yang Keempat Sudara Kami Didateng Dari Go Food Dari Zomato Dari Destin ASEAN Dari Youtube Saya Cuma Dengar Gini Ini Kalau Bukan Tuhan Bisa 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 Tetapi Saya Percaya Tuhan Sudara Di Minggu Keempat Ada Orang Yang Datang Sama Perusahaan Mbak Bisa Saya Bisa Perusahaan Bisa Maksudnya Maksudnya Gimana Saya Mau Beli Perusahaan Mbak Bapak Tahu Sekarang Nya Kopi Gimana Saya Mau Suntik In Dana Yang Gede Sik Cuma Saya Mau Buka Outlet Outlet Kecil Kendai Bapak Ini Suami Saya Kembali Bapak Lu Lu Loh Riti Gitu Ya Kami Lagi Baru Bapak Ini Kayak Masih Baby Yang Tuhan Percayakan Di Dalam Kehidupan Keluarga Kami Sudara Di Minggu Kelima Sudara Ada Seorang Lagi Yang Datang Saya Dengar Ini Sudah Ditawar Segini Saya Dambil Saya Mau Buka Outlet Kecil Kecil Dia Katakan Begitu Sudara Kembali Suami Saya Dengar Boleh Gak Kami Susah Nih Lama Pendeta Lama Sudara Dengar Saya Dengar Sudara Kita Dengar Begini Kadang Apa yang kita Gak Mau Itu Tuhan Mau Kadang apa yang kita malu Itu dia pakai untuk harma kemuliaan Kami bersyukur Puji Tuhan Apa yang buat kami gak mungkin Tetapi buat Tuhan Tidak ada satu pun yang mustahil Saya ingat Di saat kami kefefe Saya bawa dalam doa Selalu saya sama suami Tuhan Allah ku akan memenuhi segala kebutuhan Sesuai kekayaan dan kemuliaan Saya bilang sama suami Sedangnya kita imani Bahwa berkat kita bukan dari berapa duit Berkat kita Tidak bergantung kepada Keadaan ekonomi di Indonesia saat ini Berkat kita tergantung Daripada suami Sudara dan saya yang boleh melihat Apa yang menjadi iman kami Apa yang kami percaya Walaupun gak mungkin Tetapi bagi Tuhan Tidak ada satu pun yang mustahil Kami bersyukur Kalau sekarang kedai babi ini Boleh bisa untuk dapur Kami kembali ke bulu Sudara ya Kalau Kedai babi ini Bukan itu aja Sudara Bahkan bisa jadi berkat Saluran berkat Buat gereja kami Yang baru Sebelas bulan Sudara Tuhan itu luar biasa Kadang masalah Demi masalah Tuhan Ijinkan itu terjadi Di dalam kehidupan kita Tetapi Tuntunannya Itu satu Yang jawab Dua Tiga Masalah Di dalam kehidupan kita Amin Sudara Bagi Tuhan Itu tidak ada satu perkara pun yang mustahil Karena sudara dan saya Hidup kita Itu harus Jadi saksinya Amin Sudara Yuk kita bangkit berdiri Amsal 3 Ayat 5 dan 6 Ayat yang terakhir Percayalah kepada Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Akui dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri Akui lah dia di dalam segala jalan Maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita Amin Sudara hari-hari ini yuk Percaya Sekalipun gak ngerti Sudara Tak akan Tak akan Karena sudara Karena sudara tahu Dia Tuhan yang baru Dia Bapak Yang baru buat kita Yang tidak pernah merancangkan kecelakaan Amin Sudara Tuhan Tuhan Menkenapi firmanmu Menkenapi firmanmu Tanda bujizan Tanda bujizan Tuhan yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Terima kasih